Polisi menangkap 16 orang yang terlibat aksi demo di depan gedung KPU hingga DPR pada selasa 18 Maret kemarin. Belasan orang tersebut ditangkap karena mengganggu ketertiban dan keamanan selama demo berlangsung. Kami Tumas, Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisha mengatakan, 16 orang yang ditangkap berasal dari dua lokasi berbeda. Delapan orang ditangkap di sekitar gedung KPU dan delapan lainnya di depan DPR. Ade menyebut mereka diduga melanggar Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di buka umum. Saat ini 16 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Mereka akan dimintai keterangan terkait aksi demo yang dilakukan kemarin. Ada pun demo yang berlokasi di depan KPU dan DPR terjadi hingga malam hari. Ribuan masa menolak pemilu curang dan mendesak digulirkannya hak angket oleh DPR. Dalam aksinya mereka turun ke jalan dan membakar poster bergambar Presiden Jokowi. Sempat terjadi kericuan saat masa melimpar botol sebelum akhirnya polisi membubarkan aksi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.